Halo, siang bosku, ketemu lagi nih di channel youtube saya hari ini saya akan membahas masalah peralatan-peralatan yang sering digunakan oleh tukang bangunan bosku peralatan-peralatan ini sangat menunjang sekali bosku kerjanya tukang bangunan dalam membuat hunian atau rumah konsumennya oke bosku, sebelum saya lanjut, subscribe dulu ya channel youtube saya, oke oke bosku, langsung saja kita membahas peralatan tukang bangunan satu persatu yang ini namanya centong semen bosku fungsinya berguna bagi tukang bangunan untuk memasang batu mengaduk semen dan pasir sehingga centong semen ini sangat penting bagi tukang bangunan centong semen ini terdiri dari dua macam bosku ada yang lancip, ada juga yang bulat nah, kayak ini yang bulat kalau yang ini namanya catut catut ini berfungsi untuk merangkai behel bosku, pakai bendrat kalau yang ini namanya meteran bosku fungsinya untuk mengukur panjang atau lebar sesuatu yang ingin dikerjakan oleh tukang bangunan kalau yang ini namanya pahat beton bosku fungsinya, ya sebagai alat untuk memahat beton bosku biar hancur betonnya di pahat pakai yang ini oke bosku kalau yang ini namanya pahat kayu pahat kayu ini berfungsi sebagai alat untuk memasang kusen bosku jadi kalau di rumah bosku ada kusen biar rapi dipahat dulu pakai pahat kayu ini kalau yang ini tukang bangunan pasti ada ini namanya pukul besi fungsinya ya untuk memalu paku sehingga rapat sampai ke dalam kalau yang ini namanya lut tukang lut tukang ini berfungsi pada saat tukang ingin memasang batu bosku terus dia harus ditambah oleh benang tukang nah ini nih benang tukang biar susunan batunya terlihat rapi bosku jadi lut dengan benang tukang itu sangat penting juga bosku bagi tukang bangunan kalau yang ini pincel tukang pincel tukang ini sebagai alat untuk menandai bosku mana aja yang mau dikerjakan kalau yang ini gunting seng gunting seng ini berfungsi sebagai alat untuk memotong seng bosku sehingga tukang sehingga tukang gak payah lagi kalau ada gunting seng ini pasti sengnya terpotong kalau yang ini namanya scrub scrub ini biasanya untuk mengamur bosku jadi kalau ada kayu-kayu yang lubang-lubang ya biar rapi dikasih dempul ya pakai scrub ini kalau yang ini namanya tapak kayu tapak kayu ini sebagai alat untuk melester bosku jadi dinding rumah konsumen terlihat rapi dan rata makanya perlu tapak kayu kalau yang ini pemukul keramik pemukul keramik ini berfungsi untuk memasang keramik bosku jadi keramik terlihat rata kalau dipukul-pukul pakai pukul keramik ini kalau yang ini kuas kuas ya fungsinya untuk ngecat bosku oke kalau yang ini namanya selang tukang selang tukang ini berfungsi sekali bosku ketika tukang ingin memasang kayu biar kelihatan sejajar gitulah pas ukurannya kalau yang ini namanya gunting behel nah kalau yang ini namanya skop bosku skop ini biasanya digunakan untuk menyekop pasir, koral, tanah sehingga dengan adanya skop kerjaan tukang bisa dipermudah bosku oke oke kalau yang ini namanya gerobak bosku fungsinya untuk mengakut batu, pasir, semen, dan juga koral sehingga sangat penting bagi tukang bangunan nah itulah bosku macam-macam alat-alat yang digunain tukang dalam membangun sebuah hunian atau rumah oke bosku terima kasih ya telah menonton channel youtube saya jangan lupa subscribe bosku biar saya lebih rajin membuat video-video yang inovatif oke selamat menikmati